Intro Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas difonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang Fonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 4 tahun dan 6 bulan penjara Raja Celak Nur Jalal, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas difonis Majelis Hakim dengan putusan 5 tahun penjara pada persidangan yang dikelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang Senin kemarin Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Iriati Khoyrul Umah SH dengan didapingi Hakim Anggota, Karpionir SH dan Suhirman SH dihadiri jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa Putusan Majelis Hakim ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 4 tahun dan 6 bulan penjara pada persidangan sebelumnya Selain hukuman badan terdakwa Raja Celak Nur Jalal juga diharuskan membayar denda sebesar 200 juta rupiah dan bila tidak dapat membayar akan diganti dengan tambahan hukuman 6 bulan kurungan penjara Atas putusan Majelis Hakim ini terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan banding Diketahui terdakwa diacukan ke persidangan terkait proyek pengadaan pembelian 3 mes Pemda Anambas yang berlokasi di Tanjung Pinang dengan total anggaran 4,2 miliar rupiah Anggaran 4,2 miliar APPD 2010 digunakan membeli 3 rumah mes Pemda dengan rincian rumah pertama senilai 1,6 miliar rumah kedua 1,8 miliar dan rumah ketiga 1,3 miliar Dalam proyek pengadaan mes Pemda Anambas ini diduga telah terjadi markup anggaran yang tidak sesuai dengan nilai NGOP sehingga negara dirugikan 1,4 miliar rupiah Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan